Halo teman-teman semua, jadi berjumpa kembali di Youtube channel yang inginmu Bersama saya Sujya disini teman-teman ya Jadi kali ini Sujya ini akan membahas seputaran seafood kembali teman-teman Nah di video sebelumnya ya, video yang ini Kita sudah membahas seputaran seafood ya Itu terkait gimana sih pengolahan seafood itu sendiri Karena bisa untuk kita konsumsi Nah untuk kalian yang belum nonton videonya Kalian klik link yang ada di kolom deskripsi Saya sudah santupkan disana Kalian bisa langsung klik aja disana Bagi yang kalian yang belum nonton videonya Nah terus di video kali ini Saya ngapain nih tentang seafood Nah di video kali ini saya mau berbagi Atau cerita terkait gimana sih budidaya daripada si seafood itu sendiri teman-teman Nah sebelum ke budidayaannya itu sendiri Saya ingin sedikit cerita-cerita tentang seafood itu sendiri Nah yang pertama seafood ya Seafood itu yang saya budidayakan Itu adalah seafood yang modern seperti ini teman-teman Seperti ini ya teman-teman ya Nah di daerah saya Itu seafood yang modern seperti ini Itu disebut sebagai begitu teman-teman Karena seafood kan berjenisnya ada banyak Dan setiap jenisnya itu namanya berbeda Terus Seafood seperti ini Ini kan banyak keluar pada tahap musim hujan Dimana para musim tersebut Si seafood akan banyak bertelur Habis dia akan banyak kawin juga pada masa tersebut Serta masa tersebut juga adalah masa dimana Udah udara atau suhu udara pada saat itu kan Suhunya tidak panas atau istilahnya sejuk dan dingin Jadi seafood ini suka dengan suhu udara yang seperti itu Sehingga banyak seafood yang akan keluar Dan makan dan sebagainya ya pada saat itu Terus mungkin ada yang baru tanya nih Ngapain nyari seafood untuk apa ya itu Yang pertama itu seafood itu untuk di konsumsi Atau dimakan teman-teman Yang pertama Yang kedua adalah seafood ini Ini ingin saya jual teman-teman Nah untuk jualnya itu Ada yang dalam bentuk yang kering Dan ada yang kedua ini adalah dalam bentuk yang sudah jadi Yaitu siap untuk di konsumsi teman-teman Nah buat teman-teman yang ingat Terasakan gimana dirasa daripada seafood ini Kalian bisa langsung DM saya di Instagram Yang teman-teman Link yang sudah saya tercantumkan di kolom deskripsi Jadi teman-teman DM Dan saya akan kasih juga WSI nanti di sana Jika kalian ingin untuk mencicipi Masih rasa si seafood itu sendiri Mungkin ada teman-teman yang bertanya Untuk apa sih budidaya Kan kita bisa ambil di alam Alasan saya dalam melakukan seterus budidaya Jadi ya Yang pertama adalah Untuk meningkatkan jumlah produk Jadi cerita belan tadi Kita ini kan mau jualan Kita harus sudah siapkan tentang produk dong Masa saya jualan Saya nggak punya produk Ya gitu kan Nggak aneh rasanya Jualan dulu produknya Ya nunggu Belakangnya nggak mungkin Kita harus memperbanyak produk itu sendiri Yang pertama Selain saya cari di alam Yang kedua adalah teman-teman Di sini Pijuannya saya beli daya adalah Untuk mempercepat proses pertumbuhan Atau memperbesar Dipada situs ini Yang kedua yang model seperti ini Teman-teman yang saya masih video ini Kalau kita beli daya ini Ini cepat loh Untuk pertumbuhan seafood Ini sangat cepat sekali untuk besarnya Seperti itu teman-teman Jadi Seperti yang kecil ketika kita mau melakukan pengolahan Dan kita sudah takarkan Seperti yang tersebut Jadi kan dia sudah cepat besar Dan Seperti yang saya lakukan pengolahan Seperti teman-teman Jadi sesibut tersebut Dagingnya kan yang di besar nih Jadi produk saya itu menjadi lebih banyak Jadi yang juga banyak gitu Terus itu yang ketiga ini apa Untuk menghadapi situasi-situasi yang darurat Nah artian bahwa Ketika musim hujan ini sudah berakhir Seperti itu Jadi saya sudah punya persiapan Untuk menghadapi hal tersebut Jadi saya sudah punya sebut Yang bisa untuk saya Olah pada saat musim panas itu Jadi Sudah ada persiapan lah Seperti itu Nah mungkin segitu aja Tahu terkait Siput Nah sekarang barulah kita akan masuk Proses pengolahannya Tapi teman-teman Sebelum kita Masuk proses pengolahannya Bagi teman-teman yang belum subscribe Sini mengunggu Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman Agar teman-teman tidak tinggal Sini terbaru dari Sini mengunggu Sini terbaru dari Sini Oke teman-teman Untuk pertama nih Langkah dalam proses pengolahannya Yang pertama adalah Kita harus bisa menikmati tempat teman-teman Tempat dimana kita akan mengolah Siput itu sendiri Seperti itu Nah untuk tempatnya itu sendiri teman-teman Ada beberapa keteria yang perlu teman-teman pahami Belum membedih suatu tempat Yang pertama adalah Tempat yang tersebut Tempat yang ketika hujan Tempat itu tidak dikenai oleh air Yang pertama Yang kedua Ketika cuaca panas Tempat tersebut Itu tidak memberikan Efek panas pada Siput Artinya tempat tersebut Tempat tersebut meneduhkan daripada Siput itu sendiri Nah seperti itu teman-teman Itu dua hal yang perlu teman-teman Tahui untuk membedih suatu tempat sendiri Oke kali ini kita akan langsung ke tempatnya Yang kemudian tempatnya gimana sih gitu Biar Ini tempat yang saya maksud teman-teman Jadi tempat tersebut ketika hujan Dia tidak dikenai air Ketika dia panas Jadi dia itu teduh teman-teman Jadi Siput itu bisa Istilahnya dia itu Tidak kepanasan gitu loh Itu yang harus kita perhatikan Terus Kita dalam membuat tempat tersebut Tempat itu harus nyaman Jadi istilahnya Kalian bisa lihat disini ya teman-teman Nah Disana ada pipa-pipa Ya teman-teman Nah kalian bisa mengisi Apapun itu Agar Siput itu bisa Ada tempat untuk dia sembunyi Tempat untuk dia Berlantungan dan lain sebagian ya teman-teman Seperti habitatnya Di alam lah seperti itu Ketika kalian bikin tempat ya Saran saya mungkin Bentuknya lah kotak seperti ini teman-teman Ini kotak ya bentuknya ya Nah kalian bisa lihat ini kotak bentuknya Nah dan ini Pembuatan tempatnya ini Saya pakainya adalah Dari Jaring itu sendiri ya Nah kalian bisa lihat nih Dari jaring ya Ketempatnya Nah teman-teman Yang kedua harus kita perhatikan Dari segi waktu teman-teman Nah waktu Yang saya masuk disini adalah Ketika kita sudah Budi ya Siput Sudah ada Siputnya di dalam Teman-teman ya Waktu siang Kita akan melakukan proses Yang namanya Pemberian makan Dan penyiraman Nah kenapa waktu siang Waktu pagi Itu kan ada mbun-bun pagi Jadi itu kita gak perlu Untuk melakukan proses penyiraman Sore Itu suasana sudah Mulai sejuk Jadi kita gak perlu Untuk melakukan proses penyiraman Dan siang hari Itu kan Suasananya panas Jadi kan kita perlu Membun namanya Memberi Proses penyiraman Jadi agar dia bisa Stabil Untuk si Siput Agar dia lembab Seperti itu teman-teman Karena si Siput kan suka Dengan keadaan Suasana yang lembab Seperti itu Berikutnya adalah Suasana Dalam melakukan Suatu proses penyiraman Siput Kita harus memperhatikan Terhadap suasana Nah kita Contohnya ambil contoh Misal di tempat kita ini Banyak ada Anak-anak kecil Seperti itu Nah Anak-anak kecil Kalau dia bermain Jangan sampai Dia itu Merusak daripada Karena si Siput Ataupun menginjak-nginjak Si Siput Nah Jadi perlu memperhatikan Juga suasana Agar si Siput itu Bisa berkembang Bisa hidup Teman-teman Seperti itu sih Yang saya sampaikan Jadi suasana itu juga Menjadi hal yang penting Dalam proses budidaya Nah mungkin Segitu saja sih Saya share pengalaman Buat teman-teman Terkait Budidaya Si Siput itu Sendiri Teman-teman Nah mohon maaf Apabila ada Salah-salah kata Yang saya sampaikan Teman-teman Jadi saya usapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Sampai akhir ya Jadi Thanks for watching And see you The next video Teman-teman Bye Terima kasih telah menonton!